Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Saya Nanya Bunda, kembali lagi sama saya Kak Roman atau Norsuman Yang hari ini kembali ingin ngasih tahu adik-adik ini Tentang sunat Terus adik-adik itu banyak yang bertanya Kalau misalkan setelah sunat Terus masih terjadi Nyari atau sakit Setelah sunat Kira-kira itu kenapa, apakah itu hal wajar atau enggak Nah jadi untuk adik-adik semua Setelah adik-adik sunat Biasanya yang hal wajar terjadi itu ada 4 Yang sebelumnya Kak Roman sudah jelasin Kayak kemerahan, terus adik-adik Juga bisa bengkak Terus yang juga bisa Terasa nyeri Nah itu hal yang wajar, karena sunat Itu kan tindakannya Tindakan operasi kecil Membuang kuluk atau pre-facium Dari Memisahkan dengan gelan Penis atau kepala penis Terus setelah itu nantikan ada tindakan Pemotongan yang mana disitu bisa buat nyeri Atau buat perih Nah biasanya terjadi setelah Dius Sudah habis Seperti itu adik-adik Jadi kalau itu nyeri Jadi itu hal yang wajar ya adik-adik Yang terpenting harus diminumkan Obat yang tepat Salah satunya obat yang direkomendasikan Cukup pakai obat Parastamol Namun jika nyerinya hebat Tidak tahan Boleh menggunakan rasa merkin amat Cuman cukup setengah Dan sebaiknya dikonsumsi Dua sampai tiga hari sekali Dua sampai tiga kali sehari Nah jadi adik-adik sebenarnya Resiko nyeri Itu memang terjadi pada saat Adik-adik setelah sunat Terutama setelah bius habis Namun jangan khawatir Karena itu perusaha alami tubuh Perusaha alami dalam sunat yang harus Adik-adik semua lelui Jadi tetap semangat Kalau masih bingung Silahkan tanya-tanya Karuhman ya Boleh tinggalkan kolom komentar Di tiktok ini Nanti solo karuhman akan pagi Sekaligus Karuhman ingin harus tahu Bahwa sunat di NC Center itu Ada sunat amal Khusus gratis kepada Anak-anak Diblu Afa Muslim Bagi yang tidak mampu Terus juga Hapal Quran Dan Para yatim piatu Selanjutnya juga Kita punya sunat premium Yang mana memiliki beberapa Metode Salah satunya adalah Metode modern Yaitu super ring Ada juga metode Sunatron lamp Sunatron lamp Dan metode lamp Untuk adik-adik Jangan ragu Sunat lah Kita Karena sunat nyaman Tidak bikin takut Dan Pastikan pilih tempat yang terbaik Karena sunat hanya satu kali Sekali Dan seumur hidup Jadi Kalau misalkan ada nyeri Ada bengkak Ada kemerahan Itu hal yang wajar Setelah sunat Jangan takut Tersusnya orang tua Jangan Khawatir dengan perlebihan Silahkan konsultasikan Dan tanyakan kami Di kolom komentar Atau hubungi kami Di Kesomopanima 250 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah